Panic Attack dari Dream Theater Video ini di request oleh Harmas Priyad Nah, Mas Harmas kembali dengan request seputar Dream Theater Ya, kalau di video sebelumnya saya bilang Dream Theater tuh chord-nya sebenarnya mudah dicarnak Dan yang bikin sulit adalah itunya, drop T atau drop C-nya, lalu balutan melodinya Saya kurang satu poin ternyata Progresif, tentang progresifitasnya itu loh Dream Theater kan memang genrenya progresif rock gitu ya Bahkan cenderung progresif metal kayaknya Jadi, untuk video kali ini saya mendapatkan sebuah lagu, Panic Attack ini Sebuah lagu yang sungguh membuat saya berpikir dan bertanya-tanya Ini sebenarnya tujuan saya bikin chord tutorial ini mencapai tujuan gak sih? Bener gak sih? Karena kok ketika ngulik ini saya berasa dites gitu Ya, ini selama beberapa menit ke depan saya akan ngoceh-ngoceh dulu sebelum kita mulai permainan lagunya Jadi, kalau mau skip Kalau mau men-skip ocehan saya di awal yang cenderung kurang penting ini bisa langsung skip ke menit ini Ya, editor tolong nanti di-edit Jadi, ya oke Jadi, buat abang yang request Ini sebenarnya kan awalnya saya bikin chord tutorial Lalu saya melemparkan request kepada para penonton itu tujuannya adalah Kalau kalian mau memainkan tapi bingung chordnya apa Bisa cari referensi di channel saya gitu Cuma kok kayaknya Panic Attack ini bukan buat di-cover Lagu-lagu Dream Theater tuh kayaknya bukan buat di-cover-cover gitu loh Jadi, kok gue ngerasanya kayak seolah-olah kayak yaudah bang Nih, gue request Dream Theater, gue mau lihat lo main Terus ketika udah gue main terus Oke, mantep bang Udah gitu Apa kontribusi dan andil saya kepada kamu gitu Jika kamu memang ingin meng-cover lagu ini Memainkan lagu ini sendiri Ya berarti benar, cocok Cuma kan penjelasannya bingung nih Saya jujur aja ngasih penjelasan untuk lagu ini bingung Karena ya seperti poin saya di video Dream Theater sebelumnya DT itu lagu-lagunya cenderung bukan chord tapi lebih ke riff Iya kan, dia main riff, bukan riff ya, riff, R-I-F-F, riff banget Lagu-lagu mereka tuh penuh dengan riff Dan riff itu bukan chord gitu loh Jadi, misalnya di lagu Panic Attack nih Dia kan main di C minor ya La sama dengan C, Do sama dengan Emol gitu Membuka pun dengan Ya, ada Itu tuh bukan chord gitu Kalau itu udah bingin chord, maka kan Kan jadi aneh Itu tuh chordnya ngeblok di C minor aja terus Sedangkan ada nada yang jalan-jalan seperti Gitu-gitu Tapi memang Kalau lagu ini hanya kita mainkan secara chordnya aja Jadi sepi banget Gak enak Nah itulah Ciri khas dari DT dan band-band progresif lainnya Lagu-lagu mereka penuh dengan riff Nah itulah yang sebenarnya Tidak menjadi tujuan dari channel ini Karena channelnya namanya Core Tutorial gitu Tapi bisa aja saya kasih Bisa aja saya kasih Cuman Ya gue ngerasa Buat apa gitu Tapi Iya, iya 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 Oke, kebaca kok Iya, namanya sudah Ini ya Sudah kesepakatan Jadi yaudah saya bikinkan Jadi yaudah saya bikinkan Cuman jatuhnya selama video ini Saya tidak akan memberikan penjelasan-penjelasan Seperti di video sebelumnya Melainkan hanya mencontohkan saja Nih saya putar lagunya juga Saya sambil main Mudah-mudahan bisa dicarnak Bentuknya memang tidak akan seperti tutorial Melainkan seperti cover ya Ibarat kata kasarnya Gue akan meng-cover lagu ini Di video ini Semoga para penontonnya bisa mendapatkan Apa yang selama ini saya pengen kasih Yaitu Chordnya Oke, sekian Ranting saya untuk Kesempatan kali ini Baik, Panic Attack Mari kita sambil nge-play aja lagunya Saya akan mencontohkan mainnya Bener ya Kayak misalnya kayak Kayak Itu tuh bukan chord Itu cuma Tapi mau gak mau harus ada riff Tuh kan gue balik lagi nge-oceh kan Kapan mainnya Yuk main yuk Buka dengan gini Gitu kan ya Itu belum chord tuh Kalau mau dikasih chord pun Itu cuma C minor doang tuh Jatuh lagi Ah Yuk Ece minor doang Fis lima Belum sini Buka dengan air selamat menikmati 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 selamat menikmati